Hai, kembali dengan saya, Ferly Ansar. Saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen dari Medodic M32. Yang saya akan menjelaskan ini, Medodic-nya yaitu Medodic tipe yang autoloader. Medodic M32 tipe autoloader menggunakan empat metode pengukuran. Yaitu pengukuran wool blood, pengukuran free dilution, pengukuran dengan menggunakan kapiler, dan pengukuran autoloader, yaitu dengan close tube. Keempat metode pengukuran tersebut bisa disaksikan dengan melihat link di atas. Semua masing-masing sampel yang dihisap dengan empat pengukuran tersebut, nanti akan didistribusikan oleh syirval. Pada Medodic M32, untuk pendistribusian sampel menggunakan syirval. Syirval terbuat dari keramik, untuk menjamin presisi. Dan dalam hal pendistribusian sampelnya, keakuranannya pun terjamin dibuat fix supaya tidak berubah. Dan syirval ini, free maintenance dan garansinya pun 3 tahun. Fungsi dari syirval ini adalah untuk mendistribusikan sampel masuk ke dalam mixing cup dan dilanjutkan masuk ke dalam mixing chamber atau misering chamber. Sample yang sudah diencerkan pada mixing cup, lalu didistribusikan ke masing-masing mixing chamber, yaitu mixing chamber RBC dan PLT, dan mixing chamber WBC dan HGB. Pada mixing chamber RBC dan PLT, cairan yang sudah diencerkan, lalu diencerkan kembali dengan 4,5 ml cairan diluan, sehingga perbandingannya 1 banding 40 ribu. Sedangkan pada mixing chamber WBC dan HGB ditambah atau dicampur dengan cairan lice. Jadi pada mixing chamber tersebut perbandingannya 1 banding 400. Pada mixing chamber RBC dan PLT, terdapat floating discriminator yang berfungsi sebagai pemisah antara RBC dan PLT. Protein discriminator itu bersifatnya fleksibel, sehingga untuk kasus RBC mikrositik, nilai PLT itu nilai yang sesungguhnya. Nah, pada mixing chamber WBC dan HGB, untuk perhitungan DIF terjadi di mixing chamber ini. Dan floating discriminatornya itu untuk memisahkan sel limfosid dan sel granulosit. Sisanya baru dimasukkan ke dalam mid-cell atau middle-cell. Seluruh sel itu akan dikalkulasi untuk mendapatkan jumlah sel lecosid atau WBC. Pada mixing chamber WBC dan HGB, terdapat pengukuran secara fotometrik untuk mendapatkan hasil hemoglobin atau HGB. Sekarang kita beralih ke 4 tabung ini. Untuk tabung ini dan ini, ini adalah measuring unit atau metering unit. Sedangkan yang di tengah kedua tabung ini disebut pipet. Metering unit atau misering unit, dengan dibentuk di desain seperti ini, ini untuk mendapatkan PLT extended. Maksudnya, nilai PLT yang di bawah 50, alat ini akan mengkalkulasi ulang. Akan menghitung ulang. Isi dari metering unit atau misering unit ini, untuk yang ini, berisi cairan biluen sebanyak 270 mikroliter. Sedangkan pipet, berisi cairan biluen sebanyak 4,5 ml. Pipet yang ini, berisi cairan lice sebanyak 4,5 ml. Sedang misering unit atau metering unit ini, berisi cairan lice sebanyak 270 mikroliter. Pada bagian akhir, dari bagian komponen pada alat Medonic M32 ini, saya akan memperkenalkan ini yang disebut waste pump atau drain pump, yang berfungsi untuk mengisap sampel, mengosongkan dan mengisi cairan biluen dan lice ke dalam alat. Selanjutnya, saya juga akan memperkenalkan ini yang disebut dengan selenoid valve. Ini yang berfungsi sebagai pintu gerbang, masuknya cairan biluen dan lice. ke dalam alat. Demikian penjelasan dari saya, mengenai bagian-bagian komponen pada alat Medonic M32, tipe autologer. Semoga bisa bermanfaat. dan jangan lupa klik like dan subscribe. Serta jangan lupa kalau ada pertanyaan, tolong dimasukkan dalam kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. klik di sini. klik di sini. tinggal. tinggal di sini ya. tinggal. klik di sini. klik di sini. klik di sini.